Halo semuanya, selamat datang di Sekemona Analisa. Sekarang kita update terkait dengan perkembangan kasus antara Nikita Mirzani lawan adalah keluarga dari Fadel Badije. Karena ini ada update terbaru di mana ada Nikita Mirzani pada saat Rasman, kuasa hukum dari Fadel ini, sedang memberikan keterangan lewat Zoom ke sejumlah media masa di Jakarta dan ternyata Nikita Mirzani tiba-tiba masuk di sini. Apa yang dikatakan oleh Rasman yang ngebuat Nikita Mirzani begitu sangat emosi di sini, dia juga mengatakan apakah Rasman ini tidak ngerti bahwa kasus ini bukan tentang masalah romantisme, cinta-cinta anak remaja, atau berhubungan dengan kayak cerita Romeo and Juliet, bukan seperti itu. Tapi ini adalah kasus yang ada unsur pidananya untuk anak di bawah umur. Rasman ini disemprot sama Nikita Mirzani saat dia bilang bahwa harusnya Nikita Mirzani itu bersyukur dengan keluarganya Fadel Badije. Karena si Loli itu katanya sudah lima kali pulang ke rumahnya Nikita, tapi ditolak. Masa sih kemudian Nikita Mirzani meluapkanlah statement-statement versi dia. Kita coba lihat dulu cuplikannya pada saat mereka berdebat di perdebatan yang tidak terencana ini, teman-teman. itu lima kali, datang ke kediaman NM, ditolak. Oke. Pertanyaannya, kalau ditolak, kira-kira Loli siapa yang nampung deh? Harusnya NM itu bersyukur, berterima kasih kepada keluarga besar. Baji deh, keluarganya Fadel. Nah ini saat masuk nih kitanya. NM, lu, lu gini, NM. Lu ngomong apa? Lima kali datang ke rumah, ditolak. Itu cerita dari mana? Cerita dari NM ya. Cerita dari mana? Ini cerita ini ke Maden, disampaikan oleh Fadel di preskons saya. Fadel, Fadel kali ya. Dia mengatakan, satu kali, dua kali, itu mereka yang hantar. Tiga, empat kali, katanya kamu tidak terima. Ini kita. Nah, setelah itu, mereka ini, si Loli ini, nangis. Dia pergi. Di bawah lah ke apartemen. Berarti benar dong, kata keluarga bersekongkol. Bersekongkol. Sebelum mengambil kasus ini, sebelum mengambil kasus ini, Lihat dulu nggak? Lihat dulu nggak? Berikan berita yang sudah berada. Lihat nggak video-video gue yang sudah berada. Kemudian, itu karena balik, nanti ada orang. Sampai membukain pintu. Berarti benar kan selama ini, bahwa dia itu datang buka drama atas keinginannya. Buktinya semua videonya ada, kan? Buktinya setiap anak itu datang ke rumah gue. Ada videonya, kan? Berarti apa? Berarti itu anak dalam tekanan. Kok video-nya nggak pintar sih? Yang situ aja udah ketahuan. Bahwa itu anak datang bukan karena keinginannya. Tapi ingin datang supaya bisa dilihatnya di videonya gue sudah datang. Betul kan? Nggak sama kan kalau saya menolak. Itu juga berhasilan. Kadang-kadang juga suka aneh. Nggak pernah fokus sama perasaan dan sedang ajalan ini. Nggak pernah fokus sama perisi kemana-mana. Perisi kemana-mana. Jadi gue nggak tahu ya. Datang apa? Itu trope ngabel. Sampai ngabel ke sini tuh gue nggak tahu. Cuma gue nggak positif dikitin aja. Mungkin karena lo udah nggak ada pekerjaan. Biar masuk ke media ini. It's okay. Fine. Ini kasus bukan cuma... Ini tuh bukan kena kasus cinta-cintaan. Nerti nggak? Terus ngapain lo bilang gini? Pekingannya di kita siapet. Nggak perlu pakai pekingan melawan lo, Rasman. Kalau memang begitu, mari kita bersepakat. Nah, kita fokus pada pembuktian apa yang dilaporkan oleh di kita di Polis Jakarta Selatan. Saya fokus ke pembuktiannya. Nggak apa. Nggak apa. Tadi, apa? Itu udah nggak ada yang fokusnya. Nggak, nggak. Sekarang kita gil ya. Gil ya. Di situ kita fokus. Oke. Jadi, pembuktiannya adalah prosesan yang sekarang sedang dialami. Jadi, kita mulai paham nih ya. Ini agak masuk ke dalam materi yang ke pokok permasalahan, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat waktu Fadel berbicara di salah satu mana ya? Tayangan podcast yang di Denny Sumargo loh, kalau nggak salah. Dia ngomong di situ bahwa saya dan Loli sudah putus. Bahkan di TV-TV pun dia sempat hadir juga bilang sudah putus. Tapi kemudian, beberapa waktu lalu kan kita ketahui bahwa Fadel bilang, kalian semua kena prank. Saya sama Loli itu nggak pernah putus. Berarti, ini ada hubungannya dengan statement Nikita Mirzani ini yang bilang bahwa pada saat Loli datang ke rumah, dia tuh ngebawa ya, Fadel dan juga ada kakak-kakaknya di situ. Nah, ini salah satu poin yang sebenarnya kita juga bisa paham bahwa Nikita Mirzani ya, dia juga sangat cerdas ya. Dia tahu apakah beneran Loli ini mau minta maaf ataukah datang hanya sekedar untuk terlihat baiklah di mata publik. Tapi, terlepas permasalahan yang lama itu, beberapa poin yang harus digarisbawahi bahwa Nikita Mirzani tidak mau Loli ini jatuh terlalu dalam. Misalnya apa? Kalau awalnya kan dia kayaknya kesannya kayak mencuekan. Misalnya kan statement kuasa hukumnya Nikita Mirzani bilang bahwa Nikita Mirzani, saya sebagai kuasa hukumnya tidak pernah tuh membuat proses untuk mencabut atau menghilangkan nama Loli atau Laura dari kartu keluarganya. Walaupun Nikita Mirzani memang sering berbicara hal seperti itu. Tetapi itu kayak ya kemarahan tipikal khas seorang emak-emak gitu kan ya. Dan ternyata itu tidak terbukti. Bahkan Nikita Mirzani pun juga bilang bahwa saya nggak rela gitu ya kalau anak saya fotonya dibuat meme atau lucu-lucuan. Saya dulu pernah penjarakan seorang pengacara karena melakukan hal tersebut. Sekarang pun juga sama. Kalau ada yang mengolok-olok anak saya, saya akan melakukan hal yang sama. Di sisi lain, aku ngeliat bahwa Nikita Mirzani ada satu sisi yang dia marah banget. Tapi dia nggak nyangka bahwa Loli atau Laura ini bisa sebegitu dalamnya. Tapi aku lihat sekarang dia pengen melindungi Loli. Terlepas nanti apakah hubungannya sebagai ibu dan anak akan baik-baik aja. Itu another story. Tetapi dari sudut pandan di kita ini, pokoknya selama lo usianya masih di bawah 18 tahun. Gue akan coba lindungi lo semampu gue dengan rasa sakit hati yang ada. Dan pada saat Rasman dikatakan hal tersebut sama Nikita Mirzani, ada salah satu bagian. Ini kan rekamannya panjang, ngobrolnya ada sekitar 1 jam kurang lebih. Press conference lewat Zoom tersebut dengan beberapa media masa di Jakarta. Rasman bilang bahwa ya mudah-mudahan sih harusnya Nikita Mirzani itu nanti kalau sudah dewasa si Loli dan juga Fadil. Fadil sudah dewasa, sudah 20 tahun lebih ya. Kalau si Loli sudah dewasa, ya sudah dinikahkan saja mereka. Ini menurut aku yang konyol banget. Sama lah kayak kasus-kasus yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Misalnya ada seorang gadis dibegitukan oleh seorang pemuda. Yaudah daripada ada aib dan sebagainya, udah kita nikahin aja. Menurut aku itu nggak bener sama sekali. Justru yang dikatakan oleh Nikita Mirzani, dia bilang bahwa ini bukan tentang urusan percintaan, tapi tentang tindak pidana. Nah, terkait dengan statement Rasman yang bilang bahwa ya sudah kalau begitu kita fokus pada masing-masing saja. Kamu buktikan saja semua tuduhan kamu dan saya juga akan fokus kepada klien saya. Yang dituduhkan dari Nikita Mirzani adalah pasalnya ini kan kayak beberapa hal ya tentang undang-undang kesehatan, terus juga perlindungan anak, bahkan juga terkait dengan yang diduga adanya aborsi tersebut teman-teman. Hari ini kita lihat Nikita Mirzani beserta kuasa hukumnya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan kelengkapan pelaporan atas kasus ini. Ada beberapa saksi yang diperiksa, totalnya itu ada sekitar 8 termasuk juga dengan Nikita Mirzani, yang pada intinya ini adalah proses untuk pembuktian. Loli itu beneran bahwa dia selama ini hanya dimanfaatkan saja uangnya, karena anak di bawah umur kalau mereka bekerja itu sebenarnya juga nggak boleh teman-teman. Dan ini ada pembuktiannya, walaupun dari pihak Fadel mengatakan tidak pernah, memang betul ada transferan-transferan ke rekeningnya Fadel, tapi itu sudah ditransfer balik lagi untuk Loli, tapi Nikita Mirzani menyatakan bahwa ah yang namanya maling, kalau ngaku penjara penuh gitu. Ini satu poin yang memang sangat lemah sekali untuk timnya Fadel ya, bahwa Loli bekerja di bawah usia juga, di bawah umur, makanya aku sekarang baru paham nih, kenapa pula cek ya dari jejak digital, Loli ini tidak pernah tampil di podcast-podcast besar, ataupun juga televisi, kayaknya Nikita Mirzani kalau melihat Loli hadir di acara tersebut, sepertinya akan melayangkan gugatan hukum nggak sih? Karena ini kan anak di bawah umur, kenapa kamu mempekerjakan dia gitu, terlepas hanya sebagai bintang tamu. Ini sudah mulai kelihatan arahnya memang ada seperti itu. Nah kemudian, terkait dengan hasil visum, ini ada keterangan dari Humas Polres Jakarta Selatan, bahwa hasil visumnya Loli itu sudah ada, sudah selesai, dan tinggal menunggu laporan tertulisnya secara resmi. Kalau Nikita Mirzani bilang dalam bawah wawancara ini, bahwa saya sudah lihat hasil visumnya, makanya saya sampai sebegininya, makanya waktu wartawan tanya, Nikita gitu, nyai gitu, gimana dengan hasil visum, apa hasilnya? Diem aja, karena dia tidak mau membuka ai putrinya, lihat di sini. Tapi yang dia katakan responnya adalah, makanya saya mau penjarain si Fadel beserta keluarga-keluarganya. Kalau bisa, tetangganya yang tahu atau keluarganya yang tahu juga, saya akan penjarakan gitu. Pokoknya, semuanya harus dipenjara. Saya sudah cukup bukti, ya saya sekarang sudah melaporkan. Laura saat ini sudah tenang, dan bisa bicara dengan baik, karena sudah nggak lagi di lingkaran setan. Ini pelajaran buat anak-anak Indonesia, kalau mau bebas itu boleh aja, tapi itu nanti kalau sudah ada waktunya. Ada delapan saksi yang saksi hari ini, menurut Nikita Mirzani dan juga kuasa hukumnya bilang, ini saksi yang unpredictable. Mereka tidak menyiapkan saksi ini, dan saksi ini adalah saksi yang kesehariannya, ketemu langsung sama Loli, bukan cuma sekedar teman curhat lewat sosial media, ataupun juga lewat telepon. Jadi, dia bisa memberikan keterangan yang merujuk kepada dua alat bukti. Kenapa? Karena untuk menentukan seseorang, Fadel nih, dia sebagai tersangka, ataupun juga ada inisial yang disebutkan dari Humas, Polres Jakarta Selatan, ada dua inisial yang sudah dipersiapkan pemeriksaannya, adalah untuk V, atau V dan A. Kalau V ini pasti Fadel, tapi kalau A siapa itu? Coba tuliskan di kolom komentar video ini. Di sini dikatakan bahwa, dua alat bukti, untuk menentukan seseorang sebagai tersangka itu, harus clear dan juga kuat. Ada lima jenis alat bukti, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, dengan Nikita Mirzani, sudah mengumpulkan berkas-berkas tersebut, menurut aku sudah sangat kuat sekali. Misalnya, keterangan saksi, ada delapan orang di sini, termasuk juga dengan Nikita Mirzani, teman-temannya, dan sebagainya, itu yang pertama. Kedua adalah, keterangan ahli. Keterangan ahli ini, ya bisa aja dari, misal, jejak digital. Apakah benar, ini chattingannya si Loli, atau bukan, dengan beberapa saksi tersebut. Yang ketiga adalah visum. Visum itu jatuhi nanti, adalah surat teman-teman, yang akan dibacakan juga nanti di persidangan, adalah dari keterangan ahli. Ini paling tidak sudah ada tiga alat bukti loh, yang bisa menetapkan Fadel, dan juga yang lainnya, akan menjadi tersangka. Jadi sekarang gak heran, kalau aku lihat di sosial medianya Fadel, terutama di Instagram, ini kan dia beberapa hari terakhir ini, begitu meromantisasi hubungannya dengan Loli. Ya kata-katanya adalah, aku kangen kamu, aku rindu, aku akan perjuangkan cinta kita, dan seperti itu. Dia meromantisasi ini, di nilai netizen adalah, bukan beneran cinta, tapi karena takut di penjara. Kesannya adalah mengarah ke sana. Tapi aku setuju, dengan Nikita Mirjani yang bilang bahwa, ini bukan tentang cinta-cintaan Romeo and Juliet, tapi ini sebuah tindakan, pelanggaran hukum, di mana Loli, usianya sekarang paling belum sampai 17 tahun, teman-teman. Dan kita lihat nanti, apakah keterangan dari Humas Polis Jakarta Selatan, yang mengatakan akan segera memeriksa, dua inisial nama tersebut, apakah mereka akan langsung ditetapkan, sebagai tersangka atau tidak. Dan saat ini, kondisi Loli sedang dititipkan di rumah aman, dengan pendampingan psikiater dan psikolog. Nikita mengaku bahwa, dia belum bisa ngobrol, dari hati ke hati, dengan Loli. Karena mungkin, belum saatnya. Tetapi, kuasa hukumnya mengatakan, Loli sudah jauh lebih tenang, pikirannya sudah bersih, karena sudah tidak lagi, berada di bawah pengaruh, orang-orang yang dinilai membawa, keburukan bagi dirinya. Terima kasih sudah menonton, kita akan coba lihat, perkembangannya seperti apa, dari drama yang menghebohkan Indonesia ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran, bagi kita semuanya, baik dari sudut pandang orang tua, ataupun juga dari sudut pandang seorang anak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.